Nirina Zubir kembali mengawal sidang lanjutan kasus dugaan mafia tanah yang merugikan keluarganya di pengadilan negeri Jakarta Barat pada selasa 5 Juli kemarin. Sidang kali ini berani keindakan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang dihadirkan yaitu satu orang pegawai notaris dari tempat terdakwa Ina Rosainas. Menurut Nirina, sidang hari ini sangat menguji kesabarannya. Ada pun saksi yang seharusnya didatangkan berjumlah enam orang. Namun Nirina mengatakan hanya satu orang yang dihadirkan. Diketahui, satu saksi itu pun dinilai kurang memuaskan dalam memberi keterangan meski secara garis besar memberatkan terdakwa. Setelah sidang lanjutan, kasus dugaan mafia tanah akan kembali digelar pada 12 Juli 2022. Seperti diketahui, Nirina Zubir dan keluarganya menjadi korban mafia tanah dan mengalami kerugian hingga Rp17 miliar. Polisi menetapkan lima orang tersangka yaitu Riri Kasmita, mantan ART, Endrian Tosuamiriri. Kemudian notaris PPAT Faridah, Ina Rosainas, dan Erwin Ridwan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!